Intro Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Sebagai pupuk, sebagai pupuk ini yang penting, jangan sampai salah aplikasi. Itu satu berbanding seribu. Jadi satu cc ekoensim, satu liter air. Kalau dronenya 15 liter, berarti kita pakai 15 cc. Kalau kita pakai tutup potol aqua 5 cc, maka tiga tutup potol aqua, ekoensimnya 15 liter. Di tanki drone, kita bisa semprot kelinik. Selain membersihkan darah, bisa menyumburkan tanah. Kalau kita malas, mau semprot tiap hari capai, kita satu minggu dua kali, kita naikkan dosis 1 berbanding 500. Tidak boleh lebih, karena ekoensim itu bersifat asam, pH-nya di bawah 4, sehingga kalau mau netrakan, kita harus encerkan ekoensimnya di air. Nah, encerkan untuk pertumbuhan tanaman, kalau kita encerkan 1 banding 1000 atau 1 banding 500, pH-nya naik menjadi 7,9. Sehingga sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Nah, ini ada salah satu yang kami coba untuk ajarkan, yaitu kita membuat kompos ekoensim. Kompos ekoensim, jadi kita menggunakan ekoensim sebagai dekomposer, atau pengurengnya. Ini sangat bagus, kami sudah coba. Yang pertama itu kohe ayam 10 karung, daun gamal 3 karung, rumput bunga putih atau kroma lima, di Jawa namanya kirinyo. Kirinyo itu 3 karung, batang pisang 1 karung, sekampadi 5 karung, ekoensim murni 1 botol, molase 1 botol, dan air secukupnya. Jadi, bahan-bahan ini kita fermentasi dia, anerok, ditutup dengan terpal, jadi daun gamal itu dicincang, kasih halus, dicampur dengan kohe ayam, campur dengan rumput bunga putih, dicincang, terus kita caca dia, terus kita masukkan ekoensim, kurang lebih molase 4 sendok, ekoensimnya 2 tutup, ekoensimnya 2 tutup, kita aduk, terus kita siram ke campuran tadi, cirit ayam dan lain-lain itu kita campur, terus kita tumpuk dia, terus kita fermentasi selama 14 hari. Itu akan jadi kompos yang sangat bagus untuk pertumbuhan tenang. Kenapa kita pakai cirit ayam? Karena cirit ayam ini sangat tinggi unsur haranya, baik makro maupun mikro. Terus daun gamal, kenapa daun gamal? Karena unsur N-nya, kalau di pupuk ini ya urea-nya, tinggi daun gamal. Terus kenapa pakai kirinyo, rumput bunga putih? Karena K-nya sangat tinggi. Kenapa pakai bonggol pisang? Batang pisang, karena P-nya. Jadi kita pupuk tanaman, kita tahu bahwa tanaman itu untuk tumbuh bagus, dia butuh 16 unsur haranya. 3-nya di udara, 13-nya di dalam tanah. Yang di udara itu kita tidak perlu kasih, misalnya oksigen, tidak perlu kasih ke tanaman, selalu tersedia. Nah ini daun gamalnya, ini N-nya tinggi. Saya pikir di Jawa cukup banyak ya, mudah-mudahan di tikusan ada ya. Jadi sangat bagus. 13-nya di dalam tanah itu ada yang dalam bentuk makro, ada yang bentuk mikro. Dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak, dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Nah makro ini yang kita harus kasih sebagai pupuk, yaitu N, P, dan K. Dalam bentuk urea, TSP, KCL, dan KCL. Itu yang kita harus kasih dalam tanaman, karena dia dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak. Sehingga kita buat pupuk, kompos, harus kelengkapan unsur haranya kita berhentukan, terutama N, P, dan K. Sehingga ini yang kita coba untuk bikin kompos yang mengandung N, P, K yang tinggi untuk perjubuhan tanaman. Nah ini setelah kita bisa campur, kita buat dia segi 4, tingginya 40 cm. Jadi terus kita kasih dedak halus, dedak halus ini untuk tanda, bahwa nanti pada 14 hari, nanti tumbuh jamur putih, berarti proses fermentasinya, air rotnya berlangsung sepura. Dan setelah 14 hari, kompos itu kita buka, bahan-bahan tadi kita buka, kita dinginkan sebentar selama satu hari. Terus kita bisa pakai di sawah, di tanaman, dan lain-lain. Lanjut, mungkin yang terakhir, penggunaannya, penggunaan komposnya, dari Eko Insim Sudah, ini produk ikutan dari Eko Insim. Nah, untuk kompos, kita ada beberapa teknik di sini. Saya pikir di Jawa juga hampir sama. Bagaimana kita menggunakan kompos di tanaman pot? Kalau kompos, ini komposnya, setelah selesai, ditumpuk dan ditutup, dikasih dedak di atas. Di atas dedaknya. Jadi bagaimana kita gunakan? Ini pakingnya, kompos yang sudah jadi. Kompos Eko Insim. Mungkin di S.T. Kusat, kalau ada bahannya lengkap, bisa buat dan jual komposnya. Di sini cukup mahal, Rp. 2.000 per kilo. Nah, itu dipakai untuk orang penjual bunga sangat suka. Apalagi COVID, orang sangat suka tanam bunga menggunakan kompos Eko Insim. Jadi, penggunaannya, perbandingannya satu ember kompos, dua tanah dicampur. Dan untuk tanaman pot, kita taruh di pot, kita tanam bunga. Sedangkan untuk tanaman sayur, nah ini, olah lubang. Olah lubang itu, kita bisa pakai 5 sampai 7 kilo per lubang. Jadi biasa, kita di sini tanamnya, lubangnya 30 kali 30 kali 30, kita isi kompos, campur tanah, kita tanam di lubang. 5 sampai 7 kilo. Untuk olah jalur, ini untuk jagung. Jadi kita bikin jalur di atas beden, kita kasih sepanjang 2 meter, kita kasih komposnya 5 sampai 7 kilo. Terus kita bikin guludan, tanam jagungnya di atas guludan. Itu sangat bagus. Untuk sawah juga, kita bisa tabar kompos. Nah, ini pepaya yang kami tanam. Ini pepaya California, di beberapa kebun di kami. Bayangkan, entity yang tidak subur, kita pakai pepaya. Pertumbuhannya luar biasa. California ini dibuat dari tanah sampai atas. Ini hanya cuma 4 kali semprot dengan NPK Eko Insip dan sayuran. Bayangkan, wortelnya cukup besar. Brokolinya cukup. Padahal brokoli kita di sini panas. Seharusnya brokoli tidak tumbuh terlalu bagus. Dia sangat peka terhadap ini. Nah, ini kami dari komunitas. Kami punya komunitas Eko Insip NTT. Nomor HP-nya 0852-390-38129. Jadi, ini komunitas kami. Kami punya program itu melakukan pelatihan gratis ke seluruh tempat di NTT. Kami sudah melakukan pelatihan gratis di 300 tempat, di 300 lokasi. Datang, kami bawa bahan dan kami lati kasih semuanya secara gratis. Semuanya gratis. Terus, kami bagi Eko Insip gratis. Itu program kami. Karena apa? Menjaga bumi adalah bagian yang terpenting dari kehidupan ini. Oleh karena itu, bagaimana untuk bisa menjaga bumi? Kita harus mulai dari pertanian. Karena sumbangan terhadap kerusakan oson, salah satu sumbangan terbesar itu adalah pertanian. Maka, pilihannya terbaik adalah, pilihan paling murah dan terbaik itu adalah pertanian Eko Insip. Kenapa? Karena Eko Insip bisa menciptakan atau membuat, menghasilkan gas oson. Tidak ada proses fermentasi lah ini yang bisa menghasilkan gas oson. Salah satu fermentasi yang bisa menghasilkan gas oson itu adalah pembuatan Eko Insip. Oleh karena itu, kami kemanapun, kami akan suarakan Eko Insip. Nah, pilihan pertanian Eko Insip itu menjadi pilihan pertanian masa depan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya akan belikan kemodus. Terima kasih.